Oke, jadi selamat malam sekali lagi ya, selamat-selamat sahabat. Topik malam ini adalah topik kedua terakhir dari seri kita tentang seni menginjil. Kenapa kita bilang sebuah seni? Karena memang menginjil itu nggak ada yang natural. Kalau orang bilang, lu Kristen, lu kok bisa ngomong soal Kristus? Nggak ada, itu nggak ada seperti itu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Bukan artinya saya bilang orang yang sudah mengenal Kristus itu nggak tahu apa-apa tentang Kristus, bukan. Karena kita hidup di zaman di mana masing-masing kita itu harus mengenali dan menguasai apa yang kita lakukan. Kita nggak bisa main sekedar hanya berbicara, hanya sekedar berdasarkan pengalaman, atau kita, biasanya kita itu berbuat sesuatu atau bertindak sesuai dengan kebiasaan orang. Jadi kalau kita melihat kebiasaan orang tua kita seperti itu, kita melihat kebiasaan pemimpin kita seperti itu, kita biasa melihat kebiasaan gereja kita seperti itu, jadi kita buat sesuatu itu berdasarkan kebiasaan. Tapi kita sengaja bicara soal topik kita dari minggu ke minggu di bulan ini, karena saya percaya bahwa sebuah kesaksian itu, sebuah penginjilan itu adalah sebuah seni. Kalau bilang sebuah seni itu sama seperti main piano. Sama seperti nyanyi. Kalau teman-teman di sini tahu nyanyi, kan nggak mungkin nyanyi asal muka mulut. Perlu ada pernafasannya, perlu ada posisinya, perlu ada pengejaannya. Betul ya? Ya mungkin kita asal nyanyi, kayak yang penting jiwa iman saya sama Tuhan. Nggak bisa dong. Itu namanya kita semena-mena, kita asal-asalan. Jadi itulah kenapa judul kita di judul atau topik yang kita angkat ialah mengenai The Art of Evangelism. Saya mau coba bawa beberapa ayat sebelum saya mau tanya sekali lagi ya, bagaimana kita mempersiapkan kesaksian tentang Yesus. Dan mudah-mudahan setelah malam ini, di kesempatan berikutnya kalau ada yang bertanya apakah ada kesaksian, saya nggak bilang kita semua harus berbicara setelah ada kesaksian. Tapi, at least, paling tidak, masing-masing kita tahu cara merajut, mempersiapkan, menganyam, bagaimana kita mempersiapkan, membuat kesaksian itu sebagai sebuah karya. Kesaksian itu adalah sebuah ekspresi. Kesaksian itu adalah sebuah buah pikiran kita. Jadi, nanti kita akan bahas setelah saya bagikan ayat-ayat ini, apa pengertian yang salah tentang kesaksian sebelum kita ke praktisnya. Saya mau bagikan satu kutipan yang sangat bagus ya. Coba coba direnungkan baik-baik. Saya tahu ini bahasa Inggris, tapi harusnya nggak. Ini bahasa Inggrisnya sangat mudah. Jadi, coba sama-sama dengan aku ya. Pikirkan kalimat ini. Hanya kalimat yang pendek. Dikatakan baik-baik ya, dikatakan seperti ini. Menginjil, evangelism, bukan so much about reminding people how lost they are. But how love they are. Jadi, penginjilan itu bukan mengenai kita ingetin orang, eh, tahu nggak sih, lu tuh udah sesat. Eh, tahu nggak sih, lu tuh udah berdosa banget. Tahu nggak sih, kalau lu tuh udah jauh banget dari Tuhan. Pernah nggak kebayang seseorang udah jauh dari Tuhan. Terus kita ingat lagi sama dia. Tahu nggak lu tuh udah jauh dari Tuhan. Jadi, kita tuh bukan mau menelamatkan kita malah mengintimidasi seseorang itu. Kita tuh menyinggung orang itu. Makanya saya bawakan topik minggu lalu apa, bedanya menginjil sama menyindir. Karena kita nggak sadar kita yang hidup sehat, kita menyinggung orang yang nggak hidup sehat. Maksudnya menegur. Tapi, jadinya penginjil itu mengintimidasi. Maksudnya itu mau memperbaiki. Tetapi, kadang-kadang kita memperbaiki perbuatan seseorang dengan melukai hati dia. Jadi, ini bukanlah arti sebenarnya. Meskipun banyak orang buat seperti ini. Banyak orang mereka merasa di atas angin ketika mereka mau menginjil. Mereka merasa, wah, saya udah buat itu semua. Masih ingat orang yang kaya yang muda, orang muda yang kaya, itu masalah dia. Dia merasa bahwa mengikuti Yesus itu harus, kita harus mengalami kehidupan di atas angin. baru kemarin Bella tanya sama saya, aduh, gimana ya, saya buat percakapan sama seseorang, tapi saya sendiri nggak sempurna. Ini sebuah pernyataan yang keliru. Saya nggak bilang ini benar atau salah, keliru. Kadang-kadang kita berpikir, nanya-tanya, saya nggak sempurna, kok saya harus kasih kesaksian sama orang. Inilah kenapa setiap kali ada jam kesaksian, itu menjadi sebuah panggung, menjadi sebuah pentas, menjadi sebuah loba. Siapa yang punya kesaksian paling hebat sepanjang minggu, sepanjang hidupnya? Mengerti ya? Jadi, menginjil itu bukan seperti membuat sajak. Bukan. Menginjil itu bukan membuat kata kita, membuat kalimat-kalimat kita, ekspresi kita itu berbunga-bunga. Sehingga orang itu seperti, wow, dia hebat banget, dia gila, dia kesaksian, dia tentang, ya apalah gue sepanjang minggu ini, kayaknya gue nggak ada apa-apa. Minggu ini, ini yang salah juga. Ini salah. Nggak mungkin seminggu itu nggak ada apa-apa. Jadi contoh ya, saya kasih contoh. Siapa di sini suka main basket? Nggak ada yang suka main basket ya? Bagus, bagus. Itu banyak resiko cenderanya memang. siapa yang suka badminton? Marco ya? Ada yang suka main badminton di sini? Badminton? Oke. Lani ya, karena kesaksian ini gue lalu ya. Pernah nggak Lani dalam satu minggu nggak pernah main badminton? Pernah nggak dalam hidup Lani setelah bermain badminton, dalam satu minggu nggak pernah main badminton? Pernah, oke. Bayangin, oke. Coba ya, aku mau ngomong-ngomong Lani. Lani, dalam satu minggu Lani nggak main badminton. Padahal Lani ini suka main badminton. Pertanyaan kedua, pernah nggak dalam satu minggu Lani nggak pernah kepikiran tentang badminton? nggak, kan? Hampir mustahil, kan? Ya kan? Hampir mustahil. Meskipun Lani nggak ada kesempatan pegang raket, tapi dalam pikiran Lani main, oh badminton. Bener, kan? Jadi kita harus berpikir kesaksian tentang Yesus itu seperti itu. Nggak mungkin kita nggak pernah kepikiran tentang Yesus. Nah, masalahnya kalau kita berpikir tentang Yesus, apa sih kita pikirin? Aduh, ternyata kayaknya dalam minggu ini kebanyakan yang buruk-buruk. Nggak mungkin saya kasih tau buruk-buruk, kan? Betul. Memang tergantung budaya. Kalau kita kan orang Asia, orang Indonesia, kan jarang berikan kesaksian tentang sesuatu yang buruk-buruk, Nggak mungkin tiba-tiba saya jatuh kesaksian. Iya nih, kemarin saya lihat orang tua saya berantem. Kan? Nggak mungkin, kan? Kasih kesaksian seperti itu, kan? Jadi, ada juga etikanya. Ada juga batasannya cara membuat kesaksian. Tapi, yang kita harus ingat bahwa kesaksian itu nggak boleh dibuat-buat, kesaksian itu nggak boleh pura-pura, kesaksian itu harus natural. Dan, saya mau kasih tau, sama seperti sosial media kita. Sedapat mungkin, jangan kasih kesaksian yang sudah lama. Pernah nggak ngeliat oma-oma kasih kesaksian bagaimana dia dibaptis? Maksudnya, saya suka, saya suka dengar kesaksian seperti itu sekali-sekali. Tapi, ada saya perhatikan orang, dia selalu kasih kesaksian pas dia dulu masih muda. Lalu, dalam hati saya berpikir, apakah nggak ada kesaksian dari lima tahun terakhir, dari tiga tahun terakhir, dari dua tahun terakhir, dari setahun terakhir. Kalau nanti teman-teman yang sudah pernah dibangku kuliah, atau nanti Tere, atau nanti Lani yang mau berkembangku kuliah, biasanya kalau kita menulis buku itu, atau menulis sebuah artik, menulis sebuah paper, atau sebuah riset, atau penelitian, biasanya kita mengutip tulisan orang, tulisan seseorang lain, karya orang lain. Dan biasanya kita dikasih tahu, sebisa mungkin kita mengutip tulisan orang lain itu jangan lebih dari 10 tahun atau 20 tahun. 10 itu sudah lumayan, sudah lumayan, sudah bagus banget kalau bisa dapat buku yang berasal dari 10 tahun. Kalau sudah lebih dari 10 tahun, sudah basic. Ya, baik. Kita saja kalau mau buat sebuah pertulisan saja, kita nggak mau mengutip dari tulisan atau selama. Kenapa? Karena pengetahuan itu selalu bertambah. Ya kan? Nggak mungkin kita kasih sebuah kesaksian, contoh, aduh dulu saya, waktu saya di baptis, saya tuh begini. Ya, bagus bernostalgia. Bagus kita mengingat masa lalu. Betul. Ada waktunya itu. Ada waktunya. Tapi kalau seperti malam ini, ditanya sama Lani, apakah ada kesaksian? Nama enak muda kan? Nggak mungkin kita kasih kesaksian, oh dulu waktu saya lahir, mama saya. Bagus juga, mungkin di hari ibu bisa kasih kesaksian seperti itu. Kan hari kartu ini kan ya. Bisa kasih kesaksian seperti itu. Tapi sekarang tantangannya ialah bagaimana kita mempersiapkan kesaksian Tuhan Yesus dari kehidupan kita sehari-hari. Ini yang nggak mudah. Jadi saya mau kasih satu ayat lagi lalu saya bertanya ya. Perhatikan baik-baik ya ayat ini ya. Jadi, tadi kutipan pertama mengatakan penginjilan itu bukan memberitahukan orang lain tentang seberapa hilang mereka, tetapi seberapa mereka dikasih oleh Tuhan. Jadi biarlah kesaksian kita itu membuat mereka itu terejuh, membuat mereka itu tersentuh, membuat mereka tergerak pikirannya kalau wow, ternyata ada orang di luar sana yang merasakan kasih Yesus Kristus, merasakan kasih dari seorang ilahi, pribadi ilahi yang mungkin saya nggak pernah dapatkan itu dari manusia. Jadi itulah, itulah sebuah kemampuan dan sebuah kesempatan buat kita manusia yang berdosa menceritakan kasih Allah yang turut pada kita. Saya share screen ya. Ayat berikutnya ya. Dengarkan baik-baik ya. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Dia di sini ialah naga. Naga itu lambang dari setan. Sekali lagi, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam apa dikatakan? dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi, di kitab Wahyu pasal 12 ayat 11, orang Kristen dikenal dan mereka dikenal karena kehidupan kemenangan mereka. kehidupan kemenangan seorang Kristen dikenal oleh kesaksian mereka. Jadi, teman-teman di sini ya, anak-anak papi, harus tahu bahwa kesaksian itu ialah sebuah kemenangan di dalam Kristus. Sekarang saya mau tanya. definisi pertama tadi kita ya, kesaksian itu adalah kemenangan dari Kristus. Hidup menang dalam Kristus. Sekarang saya mau tanya, apa pengertian yang salah yang lain lagi tentang kesaksian? Apa definisi yang salah tentang sebuah kesaksian? Ada yang bisa jawab? pengertian yang salah tentang kesaksian. Tadi saya bilang bahwa kesaksian itu bukanlah sebuah cerita yang lama. Harusnya kesaksian itu cerita yang baru. Cerita yang baru terjadi. Apa aja pengertian kita atau yang kita tahu atau kita rasa itu sudah sebuah yang salah tentang kesaksian. Ada yang mau share? yang salah ya pendeta. Yang salah? Apa pengertian yang salah tentang sebuah kesaksian? Yang simple aja? Atau praktis yang salah? Ah, oke. Thank you. Thank you, Krista ya. Bisa di-chat juga ya? Saya juga kemarin ya kami ada yang berhotbah di gereja. Saya nggak perlu sebutkan namanya ya. Dan ini bukan hanya tertuju kepada satu pribadi. Sering sekali kita praktikan. Jangan kan bersaksi. Orang berhotbah aja kadang-kadang mereka tuh jadi sombong. Apalagi kalau mereka tuh memulai dengan kalimat saya bukan yang sombong. Tapi kemarin saya tuh ini dia. Pokoknya kalau udah mendengar kalimat selanjutnya sih saya bukan yang mau sombong. Itu biasa sombong kalau udah bilang kayak gitu. Sama seperti ya bukannya saya mau menceritakan kebaikan saya. Itu dia udah mau menceritakan kebaikan dia. Jadi kadang-kadang ironis ya. Kita nggak sadar bahwa kita suka meninggikan hati kita, meninggikan pribadi kita. Apalagi kalau di gereja Advent ya. Kita sering banget dengar khutbah itu. Nggak apa-apa dia sebutkan beberapa tempat. Tapi akhirnya dia menjadi dia menjadikan sebuah khutbahnya itu atau kesaksian itu jadi seperti kesuksesannya. Jadi kayaknya kita yang dengar itu kayak wow. kita tuh terdengar dan merasa berpikir seperti waduh saya nggak pernah tuh. Ini pendeta tapi pernah ke Eropa, pernah ke jalan-jalan ke Amerika, pernah terbang ke sini, terbang ke sana. Jadi seluruh khutbah itu isinya tentang perjalanan dia. Jadi itu bukanlah sebuah khutbah tapi menjadi sebuah blog. Jadi dalam hati saya ini bukan khutbah, ini blog namanya. Kalau kamu mau tulis blog pribadi atau post pribadi di Facebook ya nggak apa-apa. Tapi ya kita kalau kita kritis boleh tapi kita nggak menjatuhkan orang ya. Kita kritis boleh tapi nggak menghakimi orang. Kalaupun nanti Krista mendengar seseorang dari Papi kasih kesaksian tentang kesombongan, kita juga jangan menghakimi orang sombong. Kadang-kadang kita juga kita melihat sesuatu yang salah kita menghakimi orang yang salah. Jadi jangan dihakimi ya. Jangan dihakimi kalau ada orang yang salah. Kalau kita tahu seorang salah, kita yang dewasa, kita yang lebih mengerti, kita cari waktu untuk memperbaiki itu. Jadi kita nggak kita kita nggak apa namanya, kita nggak mau kita nggak mau orang menghakimi kita tapi malah kita menghakimi kesalahan orang. Jadi jangan menghakimi mereka juga. Apalagi apalagi pengertian yang salah atau praktis yang salah kebiasaan yang salah tentang sebuah kesaksian. Boleh diketik, di chat, box, atau diambil. Silahkan. sering nggak dengar kesaksian orang itu bilang seperti ini. Ya, kebetulan saya waktu itu lagi bersama teman saya. Ini kata kebetulan ini ambigu ya. Orang Indonesia kalau bilang kebetulan itu entah mereka itu nyenak-nyenak orangnya makanya bilang oh iya Bapak orang Advent. Iya kebetulan saya orang Advent. Itu kata kebetulan itu kadang-kadang orang itu nggak enak ya. Oh iya kebetulan jadi saya benar saya biung ini orang itu jadi Advent karena kebetulan atau kebenaran. Jadi bukan karena kebetulan ya. Jadi coba dihindarkan kata kebetulan. Jadi karena kesaksian itu bukan kebetulan. Oh iya kebetulan saya memang nggak mau ambabi. jadi kalau kebenarannya gimana? Makan babi memang. Oh kebetulan saya nggak ngerokok. Tapi kebenarannya jadi kalau orang bilang kebetulan itu karena mungkin dia nggak siap atau dia kaget atau dia nggak mau menyinggung. Setelahnya kesaksian itu nggak perlu menyinggung. Nggak perlu menyindir. Jadi contoh kita hangout sama teman-teman nih. Kita jalan sama teman-teman. Lalu teman-teman kita mereka semua kita tahu lah kebiasaan kesehatan mereka berbeda dengan kita. Kita nggak perlu seperti kayak pagi lalu asap rokok lu tahu nggak itu membunuh paru-paru. Membunuh orang. Nggak harus rokok membunuh orang ya. Pensil juga bisa membunuh orang setelahnya. Pensil, pulpen, kalau kita dicolok ke mata kalau kita dicolok ke badan semua hal bisa berbahaya. Jadi maksudnya gini loh. Kadang-kadang kita tuh mau memberitakan kebenaran tapi kita malah memberitakan ketakutan. Jadi kebenaran tuh bukan sebuah ketakutan. Tuhan tidak memanggil kita dalam sebuah ketakutan. Dan jangan kita memanggil orang dalam ketakutan. Alih-alih kita mau menyadarkan orang kita malah mengusir orang itu dengan ketakutan. Tau nggak loh, kalau lu nggak makan vegetarian, lu bisa dapat kanker. Mau lu kena kanker. Jadi jangan terlalu galak jadi orang Kristen. Jadi orang Advent tuh harus bukan galak tapi gentle. Akita bilang tuh seberapa mungkin kita tuh harus gentle dalam ucapan kita sama orang. Meskipun tentu dalam level tertentu, dalam tingkatan tertentu, kita tuh bersaksi tuh kalau sudah dekat harus lebih keras. Keras tuh bukan artinya menampar. Keras tuh bukan artinya kayak suaranya keras. Keras tuh artinya kita tuh bukan memojokkan dia, tetapi betul-betul menghadapkan dia dengan realita apa yang dia hadapi. Kita nggak menyembuhkan apa-apa. Tapi dengan perkataan kasih. Gimana sih? Nah ini mau kita pelajari sama ini. Kita melanjutin. Apa lagi kira-kira? Apa lagi? Satu lagi. Satu lagi. Pengertian salah tentang kesaksian. Sebelum kita langsung ke ke dalam struktur kalimat itu, ke dalam struktur kesaksian itu. Apa kira-kira satu lagi hal, satu hal lain yang salah dari ketika seorang membawa kesaksian. Ada? kesaksian itu bukan sebuah khotbah. Jadi, anak-anak papi, teman-teman di sini jangan merasa tertekan ya. Jangan merasa berpikir bahwa waduh, ternyata, gue nggak siap buat kesaksian. Dalam pikirannya, kesaksian itu sama dengan khotbah. Enggak. kesaksian itu bukan sebuah speech. Bukan sebuah apa namanya, bukan sebuah pembicaraan atau membawakan kosa kata atau kumpulan kalimat terbaik dalam pikiran kamu. Bukan. Kesaksian itu bukan seperti ujian. kayak lagi ujian bahasa Indonesia. Kesalahan banyak orang apa? Selalu di bagian mengarang. Poinnya 20, tapi guru kita cuma kasih 5, padahal sudah mengarang. Sudah mengarang saja masih salah. Sudah disuruh mengarang. Kalau mengarang artinya kita suka ngasal-ngasal. jadi kita tidak tahu apa artinya berhutbah itu. Kesaksian yang kelaman, soal waktu itu relatif. Waktu itu relatif. Tapi memang kalau zaman sekarang, kalau boleh jangan lama-lama. Saya kemarin ada sebuah kumpulan. Tapi memang betul. itu salah. Kalau sudah lama jadi salah ya. Kalau sudah jadi sorry. Kalau kesaksian yang lama itu tidak salah. Kesaksian yang kelamaan itu salah. Tapi kesaksian yang panjang itu tidak salah. Kesaksian yang kepanjangan itu salah. Jadi contoh kayak kemarin minggu sahabat lalu kami itu ada mengurap ada upacara pengurapan. ini upacara pengurapan ya. Kalau upacara pengurapan itu kan orang sakit itu artinya kita mau minta penyembuhan. Tapi waktu lagi jam pengurapan itu ada seseorang yang buat kesaksian saudara dari orang yang sakit itu hampir 30 menit. Jadi dia punya kesaksian itu lebih lama dari jam khutbah. jadi semua orang itu sudah menggerutu. Ini orang belum masih sakit saja sudah dikasih khutbah seperti orang sudah mau mati. Orang kadang-kadang bisa salah tafsir kalau kita sudah kelamaan. Jadi kalau sudah kelamaan memang yang tadinya baik masih terbaik tetapi ada ujung-ujungnya yang kita tidak harapkan. Jadi tadi saya bilang terima kasih Christa diingatkan bahwa kesaksian juga sedapat mungkin jangan seperti khutbah. Dan itu bukan khutbah. Kesaksian itu bukan puisi. Meskipun kesaksian itu bisa berisi puisi. Tapi kesaksian itu bukanlah pantun. Jadi kita harus berpikir bahwa kesaksian itu ada sebuah ekspresi. Ekspresi sebuah ide sebuah pemikiran buah pikiran sebuah pengalaman sebuah pergumulan sebuah kemenangan yang kita alami. Jadi ingat kata kunci dalam kehidupan soal Kristen yalah kemenangan. Karena hanya kemenangan yang dapat menginspirasi orang. Kemenangan itu bukan artinya sukses. Bukan. Kemenangan itu artinya apa sih saya mau tanya apa sih yang orang-orang ceritakan di Alkitab soal kemenangan mereka? Apakah artinya mereka harus menceritakan kesuksesan mereka? Enggak. Enggak harus. Kesuksesan itu bisa jadi sebuah kesaksian. Saya enggak bilang kalau teman-teman punya kesuksesan itu enggak jadi sebuah kesaksian. Bisa. Itu sebuah kemenangan itu sebuah kesuksesan itu itu adalah salah satu kesaksian. Tapi hati-hati dalam merangkai sebuah kesuksesan. jangan sampai kesuksesan itu dianggap seperti orang itu seperti sebuah kesombongan. Apalagi kembali kalau seseorang memulai dengan kalimat bukannya sombong. Pokoknya kalau ada orang bilang seperti itu itu sudah sombong dalam hatinya. Saya tahu itu. Dan kita semua sudah tahu juga. Enggak perlu kita hakimi lagi orang seperti itu. Jadi yang pertama kesaksian itu harus mulai dari pikiran kita bukan dari perbuatan. Terkadang kita kesulitan seperti itu. Kita berpikir bahwa kesaksian itu harus perbuatan. Roma pasal 12 kataan apa? Persembahan yang diterima oleh Allah ialah ketika kita mulai dengan perubahan dalam cara berpikir. Jadi contoh sepanjang minggu ini. Aduh pendeta. Sepanjang minggu ini saya males banget. Enggak tahu ya pendeta entah karena cuacanya atau karena papi lagi enggak banyak kegiatan atau karena sekolah juga lagi kayaknya adem ayam aja. Jadi bawahnya itu pengen nonton mulu. Seminggu ini saya nonton jadi enggak tahu buat kesaksian apa pendeta. Seminggu ini saya tuh main HP mulu, main game mulu. Jadi enggak tahu ya pendeta saya buat kesaksian apa. Jadi saya bingung. Nah, ini kenapa? Karena kita mengukur kehidupan kekristalan kita itu dari perbuatan. Yesus katakan apa? Matius pasal 5. Sebelum engkau berbuat dari pikiranmu kau sudah berdosa. Mungkin kita enggak berzina. Mungkin kita enggak membunuh. Mungkin kita enggak mencuri pakaian orang. Tapi sering sekali kita mencuri hal-hal yang lain. Kita mencuri reputasi orang, mencuri kebaikan orang, kita menipu, menipu dengan menceritakan hal yang lain. Kita mungkin enggak berbohong dengan kebohongan, kita berbohong dengan kebenaran yang tidak diperlukan. Kita menceritakan hal yang lain untuk mengalihkan pikiran seseorang itu. Itu namanya kebohongan. kebohongan itu bukan penipuan. Kebohongan itu ialah pengalihan pikiran. Manipulasi pikiran. Jadi contoh, kalau saya bilang sama Tere, Tere tahu enggak? Ini hidup saya. Tapi saya tahu ketika saya bilang sama Tere itu, saya pengen buat Tere merasa bahwa saya itu orang yang baik. Itu adalah keberbohong. jadi berbohongan itu bukan hanya menceritakan oh saya itu saya punya teman. Kebohongan itu bukan sebuah fakta. Kebohongan itu adalah ketika kita berniat untuk mengalihkan sebuah pembicaraan. Ini mengalihkan pikiran orang dari sebuah kebenaran. Jadi setiap bentuk pengalihan dari kebenaran adalah kebohongan. jadi bukan hanya fakta yang salah. Jadi kesaksian itu kita enggak sadar kita suka apa namanya memanipulasi orang. Itu tidak baik. Nah tadi kembali lagi saya bilang apa tadi? Kesaksian itu bukanlah sebuah khotbah. Kesaksian itu harus dimulai dari diri kita. Dan kesaksian itu mulai dari pikiran. Betul ya? Nah kalau saya bilang pikiran apa sih mau dibilang dari pikiran? Apakah saya harus ceritain pikiran saya tentang bagaimana saya suka sama pacar saya? Kesaksian itu bukan podcast ya. Kesaksian itu bukan sebuah kayak curhat kayak artis di Instastory atau di Reel atau di YouTube Shorts. Bukan, bukan. Kesaksian itu bukan sebuah seperti itu. Itu adalah karya orang. Jadi kita nggak harus bersaksian seperti itu. Jadi kalau dibilang kesaksian dari pikiran itu apa? Ada yang bisa kira-kira kesaksian itu mulai dari pikiran. Ada yang bisa coba bantu? Apa artinya kesaksian itu mulai dari pikiran? kesaksian dari pikiran itu berarti didoakan dulu agar fokusnya itu pemikirannya bukan ke kesaksian atau diri sendiri tapi ke Tuhan. Amin. itu kesimpulan kita. Jadi kesaksian itu bukanlah tentang kita. Ini sebuah yang salah dari arti Kristenan. Kesaksian itu bukan tentang kita. Fokusnya itu gravitasinya itu bukan ke kita. Tapi sering banget kita nggak sadar. apalagi kalau seorang sudah mulai bercerita tentang dirinya sendiri. Ini tentu salah. Tapi tadi saya mau tekankan sesuatu. Maksud saya kesaksian kita itu bukan dari kesaksian kita itu mulai dari pikiran. Jadi kalau teman-teman di sini mau bersaksi dimulai dari pikiran. Jadi next time kalau ada jam kesaksian jangan hanya menceritakan perbuatan. ceritakanlah tentang pikiran. Nah pertanyaan saya tadi apa maksudnya kesaksian itu tentang pikiran? Oke kita buka kitab kita ya. Boleh saya minta Baby Buka Yakobus Pasal 1 Yakobus Pasal 1 Yakobus Pasal 1 Yakobus Pasal 1 ayatnya yang ke 14 dan 15 jadi sambil Baby buka alkitabnya tadi saya ingatkan ya Yesus menegur kita di Matius Pasal 5 bahwa kita nggak berdosa dari perbuatan kita kita berdosa dari pikiran kita jadi kesaksian itu adalah sebuah kemenangan kesaksian itu dimulai dari kemenangan yang kita alami bersama Kristus yang kita terima dari Kristus dalam pertama pikiran kita jadi next time ada jam kesaksian next time kita semua diberikan kesempatan untuk kesaksian minggu depan jangan lewati ya minggu depan ini menarik banget saya akan kasih tahu cerita-cerita fail cerita-cerita kegagalan orang dalam menginjil supaya kita tahu ketika seorang gagal dan menginjil kita tahu apa yang kita perbuat kita bisa lebih kreatif lagi apa yang bisa kita perbaiki dan ini minggu depannya sebuah kesaksian-kesaksian kesaksian bagaimana seorang mereka gagal membuat penginjilan apa yang salah terus kita pelajari sudah dapat air apa artinya 14 dan 15 apa artinya menginjil itu mulai dari pikiran jadi kalau kita mau bersaksi sama orang kalau kita mau mulai percakapan sama orang kemarin kita sudah tahu gimana cara mulai percakapannya bagaimana memulai percakapan tanpa memulai percakapan dengan bukan dengan perkataan tapi dengan pendengaran jadi manusia itu punya dua dua kuping karena kuping ini lebih penting daripada lidah karena kuping ini tidak ada penutupnya lidah ini ada bibir bibir itu untuk menutup mulut supaya kita bisa mengontrol ini tidak pernah ada tutupnya karena kita harus selalu mendengar setiap saat sudah dapat baby? air 14 dan 15 silahkan silahkan oke yakobus 1 air 14 dan 15 tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya dan apabila keinginan itu telah dibuahi ia melayarkan dosa dan apabila dosa itu sudah matang ia melayarkan maut oke baby dari ayat 14 dan 15 apa arti pikiran di sini? katanya ada di ayat itu yang selalu diulang-ulang kata-katanya apa itu pikiran? keinginan 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 jadi kalau tadi saya bilang kepikiran kesaksanya itu harus berbicara mengenai pikiran ini adalah inti sehari dari sebuah kesaksian bagaimana Tuhan Yesus menang dalam pikiran kita jadi contohnya Neta kayaknya sepanjang minggu ini saya main-main hape doang oke akhirnya di jam itu kita sadar bahwa wow memang salah akhirnya jadi kita buat selesai seperti ini ya sepanjang minggu ini saya rasa saya nggak produktif ya seperti tadi saya bilang Amal Lani saya pemain saya pemain batminton tapi nggak pernah pikiran batminton itu mustahil mustahil apalagi saya seorang Kristen nggak pernah mikir tentang Yesus ini 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 ada yang salah ini ada yang salah kalau kita sepanjang minggu nggak pernah pikiran tentang Yesus ini ini ada yang salah artinya artinya apa kita hanya menggunakan Yesus semau kita kita menggunakan Yesus bukan Yesus yang menggunakan kita jadi jadi udah udah kebalikan udah terbalik dunia ini kalau kita nggak pernah berpikir tentang Kristus itu itu mustahil kalau teman-teman nggak pernah baca kitab sepanjang minggu itu selalu terjadi tapi kalau seseorang nggak kalau seseorang nggak pernah berdoa sepanjang minggu itu sering terjadi tapi kalau seseorang nggak pernah mikir tentang Yesus itu sesuatu yang salah meskipun dalam satu hari contohnya dari kita bangun sampai kita tidur nggak pernah mikir tentang Yesus berarti ada yang salah nah saya nggak menghakimi dengarkan baik-baik saya nggak menghakimi yang mau saya katakan seperti ini kalau seseorang nggak pernah mikir Kristus berarti makna Kristus itu bukan pernah pribadi makna yang kita terima itu adalah hanya sebagai sebuah kebiasaan oke saya Kristen ya karena orang tua saya gereja saya selalu sama papi saya selalu baca-bacaan ayat akitab saya selalu bernyanyi saya aktif aktif itu bukan hidup Kristen ya hidup Kristen ialah menang kenapa saya hadir Bible Study ini karena saya sudah memenangi pikiran saya kemalasan saya keraguan saya untuk membawa diri saya kejam Bible Study amin itulah artinya itu adalah artinya kehidupan Kristen kemenangan jadi kehidupan Kristen itu bukan seperti kompetisi atau lomba bukan kemenangan atas apa tadi saya bilang pikiran kita apa pikiran kita keinginan kita jadi kesaksana itu harus menceritakan iya saya bergumul dengan perasaan benci saya saya gak tahu kenapa kalau setiap kali saya datang ke diri saya itu saya rasa benci jadi kesaksana itu bukan seperti oh ya pendeta saya kemarin baru dibaptis oh pendeta kemarin saya menginjil saya bagikan buku ke seribu orang itu perbuatan kesaksana itu gak harus selalu perbuatan tetapi kesaksana itu harus selalu tentang pikiran ya karena mesbah kita itu ada di mana di pikiran kita mesbah manusia itu di pikiran mereka bukan di perbuatan kita dilihat dari perbuatan kita tapi kita diukur dari pikiran kita nah saya gak bilang kita saya gak bilang bahwa oh ya pendeta saya akan melayani Tuhan di pikiran aja jadi saya akan gereja di pikiran saya aja saya mengasih orang di pikiran saya ini juga namanya apa ada penyakit penyakit pikiran karena gak mungkin dari pikiran gak pernah jadi perbuatan itu orang-orang yang psikopat psikosis itu karena kehidupan dia hanya dalam pikiran kalau orang ada masalah sosial karena hidupannya dalam pikiran doang semuanya itu niat aja semuanya rencana tapi gak pernah terjadi sama kayak seorang lelaki dekat sama seorang wanita di dalam pikirannya dia itu udah pacaran tapi gak pernah bilang gak mungkin itu gak mungkin pacaran saya cuman bilang kalau seseorang menyukai seseorang tapi gak pernah bilang itu gak pernah jadi ini kesaksian semua cowok-cowok jadi gak apa-apa penekar-penekar disini para-para laki-laki jadi pokoknya cewek itu selalu gitu sorry ini bukan tentang pacaran tapi saya kasih tau sedikit biasanya orang kalau pacaran cowok denger cowok disini ini ada hubungan dengan tema kita kesaksian denger cowok contoh ya Brandon ini bukan yang saya mau jokan saya cuma karena saya mau kasih contoh aja contoh Brandon gejar cewek deket sama cewek attack sama cewek terus Brandon akhirnya oke saya mau kasih saya mau saya mau kasih tujuh cinta ini masalah cowok cowok itu selalu menunjukkan cintanya dari perbuatan jadi seorang cewek itu kalau ngeliat cowok cewek kalau ngeliat cowok yang suka kasih kasih barang kasih bunga kasih apa kasih pulsa kasih kasih tas kasih apapun lah itu ya kasih mobil kasih apapun ya mobil-mobilan apapun itu mereka itu senang tapi kalau laki-laki itu nggak sampai bilang sesuatu dari apa yang dia berikan makna itu bisa berbeda makna itu bisa pudar jadi lebih baik perbuatan itu ditemani dengan sebuah kesaksian ini tuh sama kayak kehidupan Kristen kalau kita setiap hari berbuat baik tanpa kesaksian ada sesuatu yang perlu kita perbaiki karena mungkin selama ini seseorang tuh bisa berbuat baik tanpa harus berpikir baik bener nggak seseorang tuh bisa berbuat baik tanpa berpikir baik meskipun meskipun ada orang berbuat baik mulutnya manis tapi kita nggak tahu apakah itu bener-bener dia atau nggak tapi tadi saya bilang bahwa kebohongan itu adalah sebuah manipulasi seorang bisa bermulut manis seorang bisa bermulut manis kesaksiannya pinter kalau ngomong itu pinter karena saya juga bergumul saya bilang sama Bella saya bergumul saya nggak mau saya hanya berkhutbah di depan tapi mulut saya itu nggak sesuai dengan kehidupan saya tapi bukan artinya ingat saya ingat ulangi lagi saya tahu anak muda selalu berpikir seperti ini kesaksian itu bukan artinya teman-teman itu udah sempurna bukan kesaksian itu adalah teman-teman itu memulai perjalanan kemenangan itu bersama Kristus dan pikiran jadi sekali lagi jangan merasa seperti apa namanya merasa seperti bahwa kesaksian itu adalah sebuah apa namanya sebuah hal yang terhebat dalam hidup kita bukan kembali kecerita tadi Brandon kalau orang seorang cewek kalau dikasih kasih kata kesaksian pun biasanya dia itu menyangkal ah masa sih kamu suka sama aku ini normal tapi itu sama kayak manusia jangan kita patah semangat kalau kita menginjil kasih kesaksian sama orang pasti reaksi pertama orang itu akan negatif selalu negatif tapi bukan artinya kita tuh langsung berpikir bahwa aduh udah salah udah kalah kesaksian itu bukan seperti kita harus membuat contoh kesaksian itu bukan membuat orang itu untuk percaya bukan saya ulang kesaksian itu bukan membuat orang untuk percaya kesaksian itu bukan menjadikan orang untuk percaya bukan kesaksian itu dipakai untuk membangun sebuah hubungan jadi kesaksian saya itu bukan membuat Brandon jadi orang Kristen bukan kesaksian saya ialah untuk menyatakan bahwa saya itu mau membuat hubungan Kristen hubungan rohani dengan dia seorang itu jadi makanya menginjil itu bukan hal yang mudah karena menginjil itu menjalin hubungan rohani sama seorang jadi menginjil itu bukan seperti salesman saya masih ingat ya adik saya itu pertama-tama kali dia bekerja itu dia bekerja sebagai salesman saya ingat ya dia setiap kali jadi salesman dia ingat waktu itu kami tinggal di Bekasi ada yang tinggal di Bekasi sekarang oh oke kalau di Bekasi itu ada mal yang sejarah namanya MM mal metropolitan jadi kalau teman-teman pernah ke MM adik saya ini malu banget kalau dia ditugaskan jadi salesman di MM jadi kalau di MM itu kan saya ingat ya biasanya kan kalau masuk ada di tengahnya kosong lalu ada ke arah apa ya ke arah Starbucks atau ke arah belakang itu ada mulai apa namanya toko-toko ya di bawah itu sebelum ada kayak toko roti kalau masalah bread talk atau apa lah disitu dia biasa berdiri di menuju ke biasanya kan di Bekasi banyak orang Advent banyak orang Kristen jadi kadang-kadang kalau melihat jual-jual itu terus kalau melihat orang Advent langsung disembunyi dia malu kelihatan ada orang Advent dia itu ternyata salesman langsung saya bilang seperti itu juga orang Kristen kadang-kadang kita seperti itu kita kita jadi salesman karena kita perlu uangnya bukan karena kita punya menjalin hubungan coba perhatikan jaman sekarang salesman jaman sekarang salesman di Amerika ini ini bisa menurut kita menurut saya itu bisa menjadi orang yang paling saya benci atau menjadi orang yang sangat berbeda biasanya sekarang kalau perhatikan salesman jaman sekarang itu salesman jaman sekarang mereka itu suka kayak mulai dengan bisa ada nggak orang marketing benar-benar saya nggak menyinggung ya saya nggak menyinggung siap-siap dari sini orang marketing itu sekarang itu seperti menjadi hubungan contohnya saya mau beli mau beli insurans mau beli mobil itu saya mulai tanya oh Bapak di mana keluarganya tiba-tiba dia udah nanya soal keluarga nanya soal Bapak oh Bapak orang Kristen oh saya orang Kristen juga mulai langsungnya karena ada kesamaan lalu oh Bapak oh Bapak punya anak oh iya anak saya juga ini nih anak saya begini jadi kita nggak sadar penjual mobil itu atau penjual insurans itu mulai menceritakan kehidupan pribadi dia kenapa karena karena penjual akan tersentuh kalau ada koneksi ada hubungan ya nggak mungkin tiba-tiba eh Bapak saya lihat Bapak gandut ya Bapak perlu perlu nih minum ini minum supleman biar Bapak kurus nggak mungkin dia biasanya kan sering simpul halo Pak silahkan panggung oh jadi Bapak udah pernah coba eksersis selama ini dia kan mencoba mengulik-ngulik background kita pahalaman kita bayangin salesman aja zaman sekarang udah kayak gitu ya sekarang salesman itu mulai sedikit tersinggung kalau contoh kita nggak kalau kita nggak beli produk dia itu nggak tersinggung zaman sekarang ya tapi dia tahu ada namanya ilmu ilmu psikologi ada ada perasaan kita nggak enak kalau kita nggak beli karena kita udah jadi temen sama dia saya nggak saya nggak mengambil ilmu marketing ini namanya ilmu sosial ini bukan ilmu orang salesman ini ilmu sosial makanya inilah seni penginjilan kalau kesaksian itu bukanlah sebuah hubungan saya ingatkan jadi contoh kayak ITTPI kalau kita membawa kesaksian hanya sekedar berbicara pasti kita sendiri yang merasa nggak puas kalau kita berbicara sama seorang aduh saya udah menginjil tapi dia aduh aku nggak percaya karena penginjil itu bukan bersaksi itu bukan untuk melakan orang bersaksi itu bersaksi itu adalah menceritakan hubungan kita sama Tuhan supaya kita bisa menjalin hubungan sama seseorang itu dan supaya orang itu menjalin hubungan dengan Tuhan jadi itu semua tentang hubungan itu bagaimana kita menjalin hubungan jadi ketika kita mau menobatkan seseorang ini kata kasarnya paling kasar menurut saya itu kata kasar saya tobatin dia Tuhan aja nggak pernah bilang seperti itu Tuhan Yesus di dunia ini yang kakinya pernah melangkah di atas bumi ini nggak pernah dia bilang saya mau menobatkan orang udah murtad dia udah sesat dia banyak banget orang sesat di tempat ini nggak ada Yesus Yesus selalu dengan kemurnian hati dia menjalin hubungan sama semua orang bahkan sama Pilatus sekalipun sama Pilatus orang yang mau menghakimi dia dia jalanin hubungan bener nggak dia dia ladenin Pilatus misalnya kan dia tahu dia tahu dia mau dia tahu dia udah mau dihukum hati tapi dia masih bisa jalan hubungan jangankan sama Pilatus sama orang yang jahat di sebelah kiri dan kalannya dia masih buat hubungan dia masih mau berteman dia masih mau bercakap-cakap jadi saya tahu sekarang bahwa Tuhan saya Juru Selamat saya adalah seseorang yang mau membuat sebuah atau menciptakan memulai perhubungan sebuah perhubungan jadi sekarang saya mau tanya sama semua kita kesaksian itu mulai dari pikiran saya kasih tahu yang dasar ini bukan semuanya masih banyak yang mau kita bicara tapi saya nggak mau kita miss next time kalau teman-teman di sini ada kesempatan untuk bersaksi ingat kesaksian itu bukan kebetulan harus didoakan coba saya mau beri sebuah sebuah ujian sama teman-teman sebelum tidur malam ini berdoa malam ini katakan Tuhan saya mau berikan satu kesaksian besok sama satu orang lalu besok bawang pagi berdoa hal yang sama saya percaya dengan kuasa Tuhan teman-teman di sini akan dapat satu orang itu tapi kalau kita nggak pernah berdoa seperti itu itulah kenapa tiap kali kita ketemu orang di kereta ketemu orang di bus ketemu orang di tempat umum iya iya kebetulan saya nggak makan nggak makan ada undang jadi seperti cengengesan orang Kristen itu nggak boleh cengengesan orang Kristen itu harus tulus gentel saya ingat ini kesaksian terakhir sebelum saya tutup nanti saya ceritakan lagi tentang kesaksian itu apa minggu depannya tapi saya nggak mau ambil semua tapi at least satu poin aja diingat malam ini malam ini cuma satu kesaksian itu dari pikiran kesaksian itu oleh kemenangan dalam pikiran kita cerita terakhir waktu itu saya buat seminar di gereja pertama saya di Indonesia gereja paling pertama saya di Indonesia itu di di Surabaya di gereja Anjas Moro lalu ada satu anak muda di situ yang sangat semangat dia bukan ketuanya dia salah satu anggota aja lalu waktu saya buat seminar tentang penginjilan saya bilang seperti ini penginjilan itu bukan untuk pemimpin penginjilan itu bukan untuk pendeta bahkan kejadian peristiwa hebat yang saya lihat pribadi dalam kehidupan saya sebagai pendeta ialah pengalaman penginjilan hebat itu kebanyakan dari anggota bukan dari pendeta kenapa? karena teman-teman di sini Tere Krista Brandon Karen Lani Arci Miu kalian ini punya akses yang saya nggak punya orang kalau melihat saya itu sudah bias ah dia pendeta ya makanya dia tapi kalau teman-teman kalian melihat kalian mereka itu seperti orang biasa dan memang kita semua orang biasa orang yang normal orang yang seperti apa adanya jadi kalian itu punya akses yang saya nggak punya teman-teman tahu kalian tahu waktu saya bilang seperti itu lalu saya tutup saya bilang seperti ini dengan kalimat SM kayak tadi coba dari masing-masing kita coba berdoa malam ini kalimat yang nggak usah panjang-panjang berdoa jangan bertel-tel jangan ke orang parisi satu kalimat aja Tuhan besok saya mau mengijil saya mau bersaksi kepada satu orang besok pagi doain lagi Tuhan saya mengijil akhirnya tahu saudara teman-teman salah satu anak muda ini yang saya bilang semat ini dia bilang dia bilang akhirnya minggu depannya dia datang ke saya dia bilang pendeta saya mau ceritain sesuatu saya bilang apa tahu nggak pendeta waktu pendeta kemarin kasih tahan-tahan itu saya coba itu pendeta lalu saya bilang apa terjadi jadi ini yang terjadi pendeta saya kan salesman itu salesman jadi dia itu tugas itu pergi ke rumah rumah-rumah lalu dibilang seperti ini waktu waktu itu hari Senin saya berdoa minggu malam saya mau menginjil kepada satu orang lalu pagi-paginya saya bangun saya juga berdoa tapi karena mungkin saya sudah sibuk sepanjang hari saya lupa dengan doa dia bilang oke saya lupa dengan doa kamu saya lupa saya berdoa tentang kesaksian jadi saya bekerja seperti biasa lalu saya masuk ke satu rumah lalu saya nggak sadar di rumah itu saya menghabiskan waktu terlama dalam satu hari itu tanpa jual produk lalu kamu ngapain satu jam itu ngomong sama dia biasanya kan kalau mau marketing itu kita nggak boleh terlalu lama-lama juga sama seorang nggak boleh lebih dari sejam saya juga udah mau habis waktunya 7.05 mulai dari jam 8.05 jadi kita selesaikan juga satu jam lalu akhirnya bilang apa satu jam itu dia nggak sadar dia nggak jual produk dia malah bersaksi sama orang itu tentang Yesus Kristus jadi kita nggak usah muluk-muluk deh kita nggak usah cerita dulu soal baptisan kita nggak usah cerita dulu bagaimana anak papi membaptis lima orang jangan terlalu jauh deh jangan terlalu jauh mulai dulu dari dasarnya apakah masing-masing kita disini mau berdoa malam ini sebelum tidur mau berdoa Tuhan di hari sahabat besok saya mau memberikan kesaksian saya kesaksian itu mulai dari pikiran kesaksian itu mulai dari pengalaman kita kesaksian itu mulai juga dari perbuatan kita kesaksian itu adalah bagaimana Yesus memenangkan kehidupan kita saya percaya Tuhan pasti jawab itu kalau ada satu doa yang Tuhan tidak pernah tolak dan Tuhan tidak pernah tunda ialah doa penginjilan Tuhan berkata kita semua amin amin sangat menguatkan di Tuhan atau fakiri yang dibawakan oleh Daita Dosen sekarang kita akan masuk ke sesi PNI bagi yang mau bertanya atau mau menambahkan bisa langsung anjut atau bisa kirim Mungkin Kak Christa mau menambahkan atau mau beri pertanyaan apa ya mungkin tadi menarik sih yang mendoakan itu ya pendeta ya tapi waktu itu aku kayaknya mungkin agak beda jadi bukan kalau tadi kan mungkin pendeta lebih pokoknya sama satu orang tapi kita gak tahu orang itu siapa sedangkan aku pernah coba mendoakan beberapa nama jadi aku pilih kayak around lima nama terus aku coba karena itu aku belajar dari ada kalau gak salah siapa ya aku lupa deh ibu pendeta deh pokoknya yang hot bahwa waktu di TTPI dia kesaksian dia mendoakan orang dan ternyata kayak Tuhan bekerja lah di orang itu dia aku pikir ah pingin deh gitu jadi aku doakan beberapa memang aku doakan mostly temen-temenku atau saudara-saudaraku yang bukan atent gitu ya atau ya yang inilah yang lagi belajar gitu-gitu akhirnya benar dan satu waktu itu satu orang dan aku juga merinding gitu dan itu kayak kira-kira tiga bulan tapi sama itu pun juga gak tiap waktu itu komitnya maunya tiap hari gitu ya tiap berdoa lah tapi kadang suka lupa juga tapi kalau keinget didoakan dan itu benar jadi itu memang itu ya kuasa doa itu ya jadi satu dari nama yang aku doakan ternyata ada sesuatu lah happen bukannya aku jadi yang bersaksi mungkin beda agak beda tapi tadi pas pendeta singgung itu aku jadi keinget iya ya memang doa itu powerful sih apa believe it or not kadang kita kan memang gak semua doa kita dijawab jadi kita kadang jadi males ya berdoa enggak lah ya kalau Tuhan bekerja aja lah jadi kita gak berdoa padahal sebenarnya itu perlu dan mungkin aku ini jadi kesaksian juga ya apa Pak Elani aku ambil waktu aku menyaksikan waktu itu aku inget kesaksiannya Tante Kiki Sumendak di BWA Testify dia pernah berdoa juga Tuhan dia pingin minta dia mau pokoknya dia mau inilah menarik jiwa gitu dia gak bilang dia gak bilang siapa orangnya tapi memang dia sebenarnya mengharapkan saudara-saudaranya kayaknya kan ada saudaranya banyak yang mungkin belum ini ya kenal kebenaran dan dia mendoakan dan benar Tuhan pokoknya saat tahun ini dia bilang saya mau inilah mau menarik jiwa lah gitu dan Tante ini kan Tante Kiki ini terkenal suka ngajak-ngajak orang ya dia suka bikin Bible Study bela juga ya pendeta di Bible Study di rumahnya Tante Kiki dan apa namanya tapi dia bukan tipe yang dia bisa menginjil kayak gimana mungkin aku juga gak tau sih tapi biasanya yang aku tau Tante Kiki itu suka ngajak-ngajak orang ngajak-ngajak temen-temennya eh dan benar ada satu temennya yang benar-benar akhirnya kelihatan banget dan dia rasa oh ini jawaban doa padahal dia sebenarnya pinginnya rindunya sih keluarganya yang bisa belajar tapi ternyata Tuhan jawab temennya dia yang dia gak sangka-sangka jadi ini juga kesaksian sih dimana ya bener ya doa itu powerful banget dan kita harus coba anak-anak muda kita harus coba praktekin gitu yang mana aku juga kadang juga suka lupa gitu aduh ya ya kita harus doakan orang nih siapa yang kita bisa bersaksi khususnya yang kita bisa bersaksi mungkin itu sih ya kesaksian juga sih dari aku mungkin thank you Lani terima kasih Tuhan ada kesaksian yang dibawakan oleh Kak Bisa mungkin Pak Pendeta mau menambahkan atau mau memberikan thank you Lani jadi ini pengalaman saya jangan tempat bersih jangan rasa kecil hati ya kalau kita mengijil kalau kita buat baik buat Tuhan Tuhan mau kita betul-betul bergumul Tuhan tuh gak mau sekedar oke lu pemimpin oke gue pendeta oke semua orang dengerin semua kata pendeta oke semua orang bertombat yaudah kalau gitu semua orang kan masuk surga besok tapi kan gak seperti itu realitanya kita jangan jangan langsung merasa kecil hati atau patah hati atau apalah dengan hati itu ya coba dicari jawaban sendiri ya tapi coba ya saya mau kasih hal-hal yang praktis supaya kita tuh bisa langsung coba ini sesuatu bisa dicoba langsung ini dua hal satu tadi dari pengalaman Krista ya dari pengalaman Tante Kiki saya waktu itu ya saya karena punya banyak free time jadi ini tergantung waktu kita ya karena akhir-akhir ini saya gak melakukan se-se-se-intensi itu intensitasnya saya berkurang jadi saya berdoa waktu itu dalam satu waktu saya tentukan jadi kalau saya biasa itu saya suka menginjel itu di hari-hari awal saya suka mendoakan orang itu di hari-hari awal jadi di hari Senin jadi saya rasa hidup saya akan lebih dipenuhi dengan hal-hal yang baik kalau saya mulai dari hari pertama jadi teman-teman disini kalau punya perasaan kayak Monday Blue sehari Senin itu kayak gak ada gairah kayak males coba mulai dengan doa jadi saya mulai dengan doa habis saya doa segala macam doa pribadi doa sama teman-teman sama apa namanya teman-teman kerja akhirnya saya ke kantor saya saya tiap minggu saya cari 10 nama atau 5 nama atau 3 nama jadi berubah-ubah saya cari 3-5 nama di Facebook saya ini masalah jaman sekarang banyak-banyak saya kita teman di Facebook tapi kita gak pernah kontak mereka jadi saya saya mulai dengan nama-nama orang yang saya kenal tapi saya gak pernah kontak teman-teman saya dulu jadi saya mulai dengan teman-teman saya dulu jadi saya sebelum saya kirim teks teksnya itu template jadi saya gak perlu gak perlu ubah-ubah kata-katanya karena ini orang-orang yang saya gak pernah ketemu udah lama udah gak pernah ada percakapan jadi saya buat template kalimatnya hei apa kabar mudah-mudahan kamu baik-baik aja ya iya nih tiba-tiba saya kepikiran saya mudah-mudahan kamu disana begini-begini-begini pakai kalimat kalian sendiri lalu saya bilang kalau ada apa-apa kalau ada apa-apa kalau bisa saya suatu bisa saya ingat kalau saya doakan let me know mungkin teman-teman gak harus bilang mendoakan mungkin kelihatannya kayak pendeta karena saya pendeta jadi saya bilang saya berdoakan bilangnya oh kalau ada yang mau sharing kalau kamu mau sharing apa-apa aja let me know ya saya punya waktu dari 10 itu saya berdoa tadinya saya berbilang Tuhan hanya satu Tuhan satu aja yang menjawab ternyata Tuhan itu selalu melipat gandakan bukan hanya satu orang tiga orang yang balas dan tiga orang yang bilang seperti ini ini pengalaman yang paling dasyat dan gak semua punya pengalaman dasyat gak semua harus hebat kayak gini gak harus semua harus hebat itu udah berarti keadaannya tuh betul-betul time gitu mas setelah-setelah tahu saya hubungi salah satu teman deket saya dulu ya biasa gitu ya ada teman deket yang udah lama gak kita kontak ya padahal teman deket tapi mungkin somehow udah gak deket lagi tapi teman deket saya dulu waktu saya SMA tahu gak saya teks dia tahu apa dia bahasannya hey Wilson saya lagi nunggu istri saya melahirkan jadi dia lagi nunggu istrinya melahirkan istri anak yang pertama dia lagi di waiting room nunggu istrinya anak pertama yang keluar dan disitu saya berdoa saya berdoa sama dia saya doakan sama dia langsung thank you aduh gila ya kita udah lama gak bercakap-cakap tiba-tiba kita ketemunya lagi kayak gini saya bilang well roh kudus itu seperti angin Yohanas pasal 3 roh kudus seperti angin kita gak tahu cara bekerja dengan roh kudus tapi kita tahu bahwa roh kudus itu telah bekerja jadi itu yang berkati kamu dan saya ingat dia gak pernah lupa ya pandangan kita tapi saya habis chat saya gak lupakan dia saya masih tetap follow up kadang-kadang sekali-sekali sama dia say hi komentar masih jalan hubungan karena tadi apa saya bilang kesaksian itu adalah sebuah hubungan jadi gak cuma kita hanya nembak aja oke saya sebarkan kesaksian siapapun yang nangkap bukan seperti menjalaikan bukan kesannya kalau menjalaikan kan kita cuma kayak kalimat itu tarik jiwa cuma narik aja kita habis habis ditarik udah dibiarkan aja di gereja jadi cuma menarik pekerjaan kita bukan menarik pekerjaan kita ialah membuat hubungan puji Tuhan aduh kalau saya kasih sihat pengalaman itu luar biasa banyak sekali kesaksian-kesaksiannya saya gak pernah dan saya juga buat itu sama nama-nama yang lain yang saya buat di kontak-kontak saya dan puji Tuhan pengalaman itu apa namanya gak 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 seperti yang saya bayangkan dan saya percaya teman-teman juga bisa pengalaman yang sama kalau mau coba langsung coba coba dan percaya sama saya sekali lagi kalau ada doa yang Tuhan tidak pernah tudah dan tolak ialah doa penginjilan Lani Amin puji Tuhan atas terkian tangkepan dari Pak Pendeta mungkin ada lagi yang mau sharing atau ada juga yang mau bertanya diselesaikan ya mungkin aku boleh ini nyambung dari yang Pendeta Wilson yang tadi kan di kalimat terakhirnya kalau coba ya mencoba dan ini aku apa namanya mempraktekkan puji Tuhan dapat keberanian jadi aku punya saudara tante aku sebenarnya tapi aku pengalaman dia kak jadi udah kayak kakak aku gitu lah jadi aku tahu dia tuh lagi ada di satu pergumulan gitu dan selama ini aku hanya mendoakan mendoakan terus kan dan karena dia tinggalnya agak berjauhan dari rumahku jadi memang susah ketemu dan udah jarang banget ketemu tapi aku tahu kalau bahwa dia lagi di fase-fase sangat terpuruk dan apa ya lagi kayak bahkan kayak marah sama Tuhan karena dia lagi menjadi pekerjaan kok gak dapat-dapat kerjaan dan segala macem dan akhirnya aku sama mama itu cuman mendoakan terus tiba-tiba aku merasa kayak aku yakin tuh roh kudus ya yang mengingatkan aku ini kan orang kamu sudah kenal gitu ayo make a move gitu pasti bisa kok lebih dari mendoakan dan akhirnya pada saat itu aku berdoa dulu aku aku mau send ayat gitu ke dia akhirnya jadilah percakapan di chat dan jadi bisa tahu kabar dia gimana dia ada dimana dan puji Tuhannya setelah chat itu dua hari tiga hari kemudian dia mampir datang ke rumah nginep dan disitulah aku kayak wah ya berarti kayak Tuhan bener kayak pendeta Wilson bilang gitu di saat kita meminta Tuhan bahkan langsung kasih nih orangnya didatengin gitu dia datang ke rumahku nginep besok aku baru tahu dia nginep karena dia datang tengah malam pas aku udah tidur bangun pagi ngobrol ngobrol akhirnya aku berdoa Tuhan kalau emang Tuhan izinkan aku bisa ngobrol sama dia mensaksikan sesuatu kepada dia dan mungkin berdoa bersama-sama Tuhan pasti kasih waktunya dan akhirnya di hari itu aku dapat kesempatan bersaksi tentang kesehatan aku tentang rumah sakit Advent dan semua-semuanya dan akhirnya aku bisa berdoa bareng-bareng sama dia dan puji Tuhannya lagi dia udah statement bahwa Tuhan itu gak pernah terlambat dalam memberikan bantuan jadi aku merinding banget karena itu nyamung sama pendeta Tuhan bilang disaat kita ada rasa mau mencoba do it karena pasti Tuhan beserta kita apalagi untuk menarik jiwa jadi ini sih kesaksian jadinya ya baru terpikirkan bahwa ini baru terjadi beberapa minggu lalu dan aku mau ucap syukur banget sih karena itu semua keberanian datang dari Tuhan dan semua-semuanya itu Tuhan yang mampukan jadi kalau misalnya kita ada saudara teman kita selain doakan doakan juga kita hanya supaya kita bisa berani gitu gak cuman berani mendoakan tapi berani meng-approach juga gitu dengan cara dari Tuhan itu aja sih thank you amin puji Tuhan atau sharing yang dibawakan oleh KTR merintung banget dengarnya kayak bisa click on move mungkin masih ada yang mau menambahkan atau ada juga yang mau bertanya dari Kamiu mungkin atau Baby atau Kak Archie Kak Brandon Kak Sharon silahkan YouTube banyak kesaksiannya Tom mungkin sebelum yang lain ya tadi sempat di awal Mani apa manggil ya ada yang mau kesaksian gak aku sebenarnya sempat kepikiran cuma abis itu Lani udah tutup yaudah apa kalau gak ada yang kesaksian tapi aku sempat kepikiran cuma ini kesaksian yang dadakan sih cuma aku mau saksikan sebenarnya intinya ada satu kejadian di minggu ini yang aku ngerasa down karena aku kayak menerima jawaban sesuatu yang aku gak expect aku pinginnya aku expectnya jawabannya yang bagus gitu kan ternyata dijawabnya yang jelek dan aku jadi langsung keinget aku tadi sebut Miu karena Miu juga beberapa waktu ini baru-baru ini ini kan ada kejadian yang mirip-mirip kan dan mungkin beda dengan Miu aku ngerasanya down jadi tapi ya ini ini yang mungkin tadi pendeta Wilson sampaikan ya kesaksian gak harus selalu kita hebat kita berhasil melakukan ini mapan itu jadi aku juga sempet tadi kesaksian gak ya ini kayaknya bukan kesaksian yang memuatkan orang cuma mungkin aku mau bring up-nya adalah aku jadi belajar dari kesaksian-kesaksian Miu dan juga mungkin teman-teman yang lain kalau apa namanya ya ya mungkin harusnya aku gak begitu gitu harusnya seperti yang Miu saksikan harusnya jadi aku personally banyak apa ya terberkati sih dengan kesaksian-kesaksian anak-anak papi yang banyak biasanya kita suka dengar kesaksian memang di sekolah sahabat ya jadi mungkin teman-teman juga aku meng-encourage teman-teman supaya apa kita bisa lebih banyak kesaksian di malam ini sebenarnya ya jangan di sekolah sahabat kalau sekolah sahabat biasanya rebutan nih yang mau kesaksian supaya waktunya kita bisa lebih panjang juga disini dan apa diskusi kita kadang suka kepake jadinya ya dengan kesaksian yang menarik-menarik sekali gitu jadi ya aku rasa bener ya kata pendeta ini juga memang kesaksian itu memang part of penginjilan misalnya kan penginjilan juga kita gak harus selalu dengan yang non-Christian atau yang non-SDA atau gimana tapi kan sebenarnya kita juga sesama kita kita sebenarnya saling menguatkan itu juga udah part of menginjil dan itu juga kita bisa latihan juga kan jadi tadi sih aku mau sharing itu jadi aku juga sekalian mau thanks to Miu ya jadinya dengan aku lagi down tiba-tiba aku keinget ya ya kesaksiannya Miu ya Miu aja bisa berarti aku kurang tapi aku jadi kayak oh iya gak boleh kita harus apapun jawaban dari doa itu yang berdasarkan kesaksiannya Miu gitu sih makanya mungkin mana nih teman-teman yang lain nih Miu Baby ini nih mereka mereka nih Tere juga biasanya mereka yang rajin banget bersaksi mungkin mau sharing juga apakah masih ada yang ingin sharing atau mau bertanya oke mungkin kalau gak ada bisa diserahkan kembali ke pendeta Desen mau menyampaikan closing statement iya jadi terima kasih buat kesaksiannya sekali lagi jangan malu-malu jangan takut untuk bersaksi karena pikir kalian karena siapa yang tidak pernah tahu tidak ada yang pernah tahu bagaimana kesaksian itu akan mengubah seseorang seseorang yang belum pernah mengenal Kristus seseorang yang perlu mendengarkan kalimat itu bisa terjadi bisa terjadi bisa-seseorang yang kita gak sangka dan saat-saat seperti itulah yang sangat kita perlukan dimana kita itu dimana kita itu dipanggil dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan jadi saksi Tuhan dimana kita berada jadi Tokopedia bilang mulai aja dulu jangan dipikir-pikirin jangan andalkan perasaan mulai aja coba aja dulu dan kalau kita gak pernah coba gak pernah coba you'll never know jadi Tuhan berkat kita semua ya mudah-mudahan jangan lupa doakan didoakan ya kalimat aja gak usah bertel-tel satu kalimat aja atau kasih reminder di HP-nya berdoa untuk satu orang gak usah meluk-meluk gak usah berdoa untuk membaptis berdoa untuk satu orang aja pasti pasti saya kasih tau pasti besok akan sesuatu hal yang terjadi Tuhan berkati kita semua amin terima kasih kepada petawasan juga kepada teman-teman yang sudah terima kasih